Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kemudian 3 institusi tersebut pertama yaitu AMF International Bank of African Success and Development yaitu membantu negara-negara yang terkena akibat dampak dari Perangian II kemudian General Agreement on Tariff and Trade yang merupakan sebagai tombak berdirinya konsep perjalanan bebas atau perjalanan internasional ini adalah contoh dari pertemuan menurut tersebut kemudian dari Bretton Woods tersebut memunculkan sebuah paham neoliberalisme ekonomi yang sangat meninggalkan konsep welfare state atau di mana negara mengurusi juga bagian ekonomi di dalam neoliberalisme ekonomi segala hal mengenai perdagangan seuntungnya diterangkan pada mekanisme pasar kemudian menghilangkan tarif serta segala metam hambatannya serta mendekankan bahwa pasar bebas merupakan tempat paling aman bagi kompetisi antar individu untuk perkembangan dunia hal ini disitukan oleh Adam Swift dan David Ricardo poin penting dalam liberalisme ekonomi adalah kristisasi diara regulasi peraturan ekonomi liberalisasi perdagangan industri pemotongan pajak besar-besaran dan tindakan tersebut keinfasi kemudian kontrol mengenai penjaga kerja pengeluaran pengurangan untuk publik pengurangan pengaruh pemerintah di dalam perekonomian serta perluasan pasar internasional menurut John R. Schott globalisasi ekonomi akan menghilangkan batas-batas negara serta peraturan pemerintah sehingga terciptanya keterbukaan ekonomi dunia tanpa batas dapat dipahami bahwa neoliberalisme ekonomi membuang jauh sekali peran negara dari perekonomian untuk menciptakan sebuah ekosistem ekonomi yang bebas tanpa batas tanpa regulasi dunia atau diserahkan secara utuh dan sepenuhnya pada mekanisme pasang ini gambaran dari peralaman bebas negara China, Europe Jepang, Amerika, Australia juga ya kemudian peran-peran dari tiga institusi yang dari berat-berat tersebut kemudian berkembang mereka tetap bertahan walaupun sistem berat-berat tersebut hancur yaitu World Bank yang sebetulnya membantu negara-negara berkembang dengan memberikan kejamanan kemudian IMF yang tetap masih ada yaitu untuk mengatur stabilitas sistem moneter internasional kemudian WTO yang mungkin perannya sekarang sedang benar-benar terasa sekali yaitu mengawasi serta meregulasi perdagangan internasional dimana negara-negara harus pandu harus patuh dan terhadap peraturan-peraturan yang diberikan oleh WTO di dalam melakukan perdagangan internasional WTO juga bersifat untuk memberikan keputusan jika ada yang berkonflik mengenai peraturan internasional maka ketika tersebut sejati yang membantu negara-negara untuk mendapatkan manfaat yang bisa didapatkan namun terkadang memberikan efek tergantungan bagi negara tersebut nah disini ada para dari TNC kita dilihat bagaimana TNC menguasai perekonomian dunia bagaimana TNC penghasilan TNC itu lebih besar dari sebuah negara sehingga bisa mempengaruhi kondisi ekonomi serta kebijakan politik suatu negara mungkin bisa dilihat dari gambar-gambar ini bagaimana TNC menguasai hampir menguasai seluruh perekonomian dunia dari hasil, produksi dan segala macam maka bisa dikatakan bahwa negara tidak mempunyai kemampuan yang setara dalam menghadapi pengaruh-pengaruh TNC dampak ya dari globalisasi ekonomi yaitu kesenjangan sosial dimana terlihat bahwa ada perbedaan jauh antara negara maju dengan negara berkembang juga kemiskinan dimana konsep pasar bebas yang tidak memperhatikan bahwa setiap individu atau pihak mempunyai kemampuan yang beda mempunyai resource yang beda tetapi harus disamakan di dalam kompetisi yang dibilangnya itu bebas dan adik kemudian kondisi pangan juga makin menurun dikarenakan bahan-bahan pangan tidak sanggup dibeli oleh negara-negara yang mungkin perekonomiannya sedang rendah atau perekonomiannya sangat bergantung pada TNC sehingga tidak bisa mengurus kondisi pangan yang sejak kemudian bagaimana hasil perekonomian dunia itu hampir semua masuk ke perusahaan-perusahaan TNC dalam arti kata jika Nike membuka pabrik di Indonesia Malaysia atau dimanapun itu maka hasilnya jatihnya sebagian besar akan masuk ke Nike tersebut dalam arti kata bagaimana TNC membuka banyak tabang di berbagai masalah dunia tapi mereka mendapatkan hasil paling banyak dari penyebaran cabang-cabang tersebut bukan negara tempat mereka yang baru cabang maka dari itu saya dikatakan bahwa hampir semua kekuasaan atau hasil dari perekonomian internasional itu dikuasai oleh TNC menurut saya pribadi bahwa perilangan kata-kata sejarah dunia atau global ekonomi bisa memberikan dapat kegiatan dan dapat keguruh namun semakin terakhir hanya dirasakan dampak baik bagi beberapa golongan saja yaitu kaum kapitalis negara-negara maju TNC dan kaum pemilik modal sementara negara-negara berkembang atau buruk atau apapun yang notabene-nya paling dimanfaatkan sedikit sekali mendapatkan dampak baik yang malah sering mendapatkan dampak buruk maka dari itu konsep terbebas sejarah tinggi harus menggunakan rasionalisasi dari tim individu bagaimana kemampuan individu atau pihak tersebut di dalam manfaat kelas internasional harus ada kesepakatan antar dua pihak yang setara dan adil agar terciptanya persaingan yang benar-benar sehat jadi bukan bebas saja tetapi adil juga bagaimana peran negara tidak boleh diperhatikan dalam perekonomian karena negara sejati memiliki kewajiban untuk melindungi serta menjelaskan penjelaskan masyarakatnya juga peran-peran institusi internasional seperti WTO World Bank IMF jangan terlalu paku terhadap negara-negara adidaya seharusnya ketiga institusi tersebut bisa membantu memperkecil jarak perekonomian antara negara berkembang dengan negara majung juga bagaimana negara bisa mungkin tetap fokus terhadap perkembangan ekonomi sendiri jangan terlalu memberikan ruang bebas seperti TNC atau bagaimana negara bernegosiasi bisa mendapatkan keuntungan yang setara dengan TNC yang didapatkan oleh TNC tersebut dari negaranya maka dari itu global ekonomi bisa berdampak baik jika dilakukan secara adil dan akan berdampak buruk jika global ekonomi hanya menguntungkan beberapa pihak saja ini adalah sumber-sumber yang saya pakai di dalam kontinus ini sekian dari saya koril ngebiar mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh